Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami Untuk hari ini hari Senin tanggal 13 November 2023 Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Ayilulue Nagari Sungai Nanam Dan lebih tepatnya untuk hari ini kita berada di Alahan Panjang, Sumatera Barat Kabupaten Solok, Kecamatan Lembah Gumanti Dan seperti biasanya informasi yang akan kita bagikan adalah Harga jual petani dan ini adalah harga karungan Bukan harga eceran ataupun harga jual pedagang Jika di channel di sebelah ditemukan harga yang lebih tinggi Berkemungkinan harga jual petani berselisih dengan harga jual pedagang Sekitar 3 sampai 4 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga eceran mungkin lebih tinggi lagi Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Kita mulai saja memberikan informasi untuk harga si cabai merah Untuk hari Senin ini Walaupun di hari kemarin untuk harga si cabai merah sempat turun Untuk hari ini harga cabai merah berkisar di angka 55 sampai 60 ribu rupiah per kilonya Jadi kalau dibanding untuk hari Sabtu kembali naik sekitar 9 sampai 10 ribu rupiah per kilonya Untuk harga si cabai merah Sedangkan untuk harga si cabai hijau untuk hari ini berkisar di angka 25 sampai 32 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga kentang kuning untuk hari ini masih di angka 10 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga kentang merah untuk hari ini 11 ribu rupiah per kilonya Jadi untuk harga kentang masih bertahan di harga hari kemarin ataupun minggu-minggu kemarin dengan ukuran barang yang terbaik Sedangkan untuk harga wortel untuk hari ini mulai dari harga 4500 sampai 5000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga daun sop ataupun seledri untuk hari ini masih di angka 1500 sampai 3000 rupiah per kilonya Begitupun untuk harga pangsit untuk hari ini masih di angka 2500 sampai 3000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga sawi putih ataupun sawi manis untuk hari ini mulai dari harga 55.000 sampai 60.000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga sayur mayor baik seledri ataupun harga sawi putih untuk hari Senin ini masih di harga hari kemarin Dan untuk kondisi pasar untuk hari Senin ini di pasar air lulu cukup rame juga dibanding hari Senin kemarin Kemudian untuk harga selada untuk hari Senin ini masih di angka 9.000 sampai 10.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga daun bawang ataupun bawang perai untuk hari ini masih sama masih berkisar di angka mulai dari harga 12.000 sampai 15.000 rupiah per kilonya Kemudian untuk harga sayur papcay untuk hari ini masih di angka 1500 sampai 2500 rupiah per kilonya untuk harga sayur papcay Kemudian untuk harga loba ataupun kol bulat untuk hari ini masih di angka 50.000 sampai 55.000 rupiah per karungnya Dan untuk harga tomat untuk hari ini masih di angka 4500 sampai 5000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga tomat masih sama dengan hari kemarin Dan untuk harga pangsit maksud kami harga siam atau japan untuk hari ini masih di angka 2500 sampai 3000 rupiah per kilonya untuk harga japan ataupun siam Kemudian untuk harga terong ungu untuk hari ini masih di angka 4000 rupiah per kilonya untuk harga terong ungu Kemudian untuk harga bawang merah hari ini sepertinya untuk hari Senin ini ada sedikit penurunan kembali untuk si harga bawang merah Dibanding untuk harga hari kemarin untuk hari ini bawang merah juga cukup turun Baiklah kita mulai saja memberikan informasi untuk harga bawang merah hari ini Kita mulai dari harga bawang merah ampera mulai dari harga 5000 sampai 6000 rupiah per kilonya untuk ampera yang paling halus Kemudian untuk ampera meja untuk hari ini 6 sampai 7000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah Menengah halus untuk hari ini mulai dari harga 7000 sampai 8000 rupiah per kilonya Kemudian untuk menengah kasarnya untuk hari ini mulai dari harga 9000 sampai 10000 rupiah per kilonya Jadi untuk harga bawang merah hari ini kembali turun dibanding minggu kemarin Kemudian untuk harga bawang merah dengan ukuran besar kita mulai dari yang super Untuk hari ini berkisar di angka mulai dari harga 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilonya untuk bawang merah dengan ukuran super Kemudian untuk bawang merah dengan ukuran SPJ untuk hari Senin ini berkisar di angka mulai dari harga 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilonya Sedangkan untuk bawang merah dengan ukuran jumbo atau dengan ukuran yang terbaik untuk hari ini masih di angka 18.000 sampai 19.000 rupiah per kilonya Jadi juga ada penurunan harga untuk harga bawang merah dengan ukuran besar sekitar 1000 sampai 2000 rupiah per kilonya Mudah-mudahan untuk kedepannya harga bawang merah kembali membaik Karena baru beberapa minggu harga bawang merah naik sudah kembali turun Entah apa sebab entah apa yang terjadi Kami hanya memberikan informasi yang kami temui di pasar untuk hari ini Dan ini adalah harga jual petani untuk hari Senin ini Mudah-mudahan untuk hari esoknya ada perubahan harga untuk bawang merah Dan bagi ibu bapak ataupun teman-teman kami yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel kami Anak Petani Alahan Panjang Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saat kami memberikan informasi terbaru atau update-an terbaru Ibu bapak dan teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dari kami tentunya Dan untuk kondisi pasar bawang merah hari ini tidak terlalu rame dan tidak terlalu sepi Boleh dikatakan untuk kondisi pasar hari ini sedang-sedang saja Kemudian untuk harganya untuk hari ini dibilang turun tidak terlalu turun Namun untuk harga naik memang hari Senin ini belum ada kenaikan harga untuk si bawang merah Dan harapan kita semua mudah-mudahan untuk kedepannya ada lagi perbaikan Dan harga untuk si bawang merah biar para petani bawang merah dan para petani cabai merah lebih semangat lagi Dan untuk harga tentu yang sesuai yang kita harapkan Tentu hendaknya harga ekonomi di Alahan Panjang dan sekitarnya akan lebih baik lagi Dan itu adalah doa kita semuanya Mudah-mudahan terkabul Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian untuk harga tunas loba ataupun tunas kol Untuk hari Senin ini berkisar di angka 30 sampai 35 ribu rupiah per karungnya Kemudian untuk harga buncis Untuk hari ini mulai dari harga 10 ribu sampai 11 ribu rupiah per kilonya untuk si harga buncis Dan untuk harga buncis sepertinya juga ada sedikit perubahan ya dibanding hari kemarin Dan untuk harga daun sup masih sama masih belum ada perubahan Namun biasanya untuk harga daun sup jika sudah murah nanti ke depannya mungkin harganya akan naik lebih tinggi lagi Sedangkan untuk harga daun bawang ataupun bawang prae juga sama Sudah lama mahal berkemungkinan akan turun lagi Mungkin untuk bulan depan ataupun ke depannya Kemudian untuk informasi sekedar itu saja yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan ini bisa berguna dan bermanfaat Dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian Penyampaian informasi yang kami sampaikan ini adalah harga real untuk hari Senin ini Dikarenakan untuk harga selalu berubah di setiap waktu dan di setiap harinya Jadi untuk ibu bapak cukup dijadikan sebagai referensi dan perbandingan Dan kami tutup dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!